Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ustaz Ya, hadis itu memang Ya, lafadnya seperti itu Pak Subhanakallah Dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Biasa ya Dalam suatu majlis beliau sering Atau menutup majlis itu Dengan bacaan tersebut Ya, kenapa? Karena itu sebagai kafarat Daripada Perkataan-perkataan yang sia-sia Ataupun Ya, perkataan-perkataan yang tidak-tidak Ketika Kita itu duduk di majlis Dan ngobrol dengan teman-teman kita Dan ini Sangat penting sekali Ya, kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengabarkan siapa yang duduk Di suatu majlis Yang tidak Dia tidak menyebut nama Allah Dan tidak bersalawat kepada Rasulullah Ya, tidaklah ia bangun Dari majlis itu Kecuali Dalam satu riwayat Sekecuali akan menjadi penyesalan Kelak pada hari kiamat Iya Dalam satu riwayat Kecuali akan Iya Dia bangun Dalam keadaan Dia lebih buruk Keadaannya dari Bangkai keledai Na'udzubillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih.